Allahumma ubat ubat Iso nyandang, iso mangan, isong liwat Mugo-mugo paring islamet Mugo-mugo paring islamet Allahumma kitra kitri Suge sawah, suge pari, suge sapi Suge bebek, suge meri Suge santri, suge rejeki Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para sahabat-sahabatku, para sedulur Semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah SWT Semoga diberikan keberkahan Semoga diberikan kelimpahan rejeki Semoga diberikan kesehatan Semoga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah SWT Amin ya Allah ya Rabbal Alamin Para sahabat-sahabatku Tadi adalah sebuah doa yang diijazahkan oleh salah seorang waliullah Yang bernama Mbah Dalhar Watu Congol Beliau adalah waliullah yang terkemuka Yang merupakan guru besar dari para ulama-ulama besar Salah satunya adalah Abu Yadim Yati Karena Abu Yadim Yati pernah berguru kepada Mbah Dalhar Watu Congol Salah satu doa yang beliau ijazahkan Yang berfungsi atau berkhasiat untuk melancarkan rejeki Untuk kesehatan, untuk kelimpahan, untuk keselamatan, untuk kekayaan Itu adalah doa yang saya bacakan Yaitu doa dengan berbahasa Jawa Maksudnya itu adalah Yaitu kita hendaknya senantiasa harus bersyukur Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita Entah itu berupa makanan, entah itu berupa sandang, pangan, papan Sehingga harta-harta yang kita miliki dengan kita bersyukur Maka nisya Allah SWT akan semakin melimpahkan kerejekiannya lagi Maka rezeki kita akan semakin melimpah lagi Konon amalan kerejekian yang diijazahkan oleh Mbah Dalhar Watu Congol ini Itu bersumber dari Nabi Allah Hidir alaihi salam Jadi konon Mbah Dalhar Watu Congol ini Pernah bertemu dengan Nabi Allah Hidir alaihi salam Dan memberikan ijazah kelancaran rejeki tadi Sehingga Mbah Dalhar Watu Congol kemudian mengijazahkan lagi Kepada murid-muridnya, kepada keturunannya Dan akhirnya tadi yang saya sampaikan Yaitu doa untuk kelancaran rejeki dengan menggunakan bahasa Jawa Silahkan para sahabat-sahabatku semua Mendawamkan doa tersebut Nisya semoga saja kursi Allah akan melimpahkan rejekinya Akan melapangkan rejekinya Akan memberikan kelimpahan Dan akan memberikan keberkahan Serta keselamatan untuk kita semua sekalian Amin ya Allah ya Rabbul Alamin Para sahabatku pada kesempatan kali ini Saya tidak akan membahas tentang Waliullah Bah Dalhar Watu Congol Namun pada kesempatan kali ini Saya akan mencoba membahas seorang Waliullah Dari daerah Ciomas Banten Yang beliau ini merupakan Waliullah yang menjadi paku Banten Beliau adalah Abuya Syari Atau nama lengkapnya adalah Abuya Tubagus Ahmad Syari Ciomas Banten Usia beliau sangatlah panjang Beliau sangat sepuh sekali Pada saat sekarang ini Waliullah yang masih hidup itu salah satunya adalah Abuya Syari ini Usia beliau kurang lebih saat ini adalah sekitar 140 tahun Subhanallah Allah SWT memberikan usia yang panjang kepada Abuya Syari ini Karena beliau senantiasa mendekatkan diri kepada Allah SWT Dan juga menghabiskan sisa hidupnya untuk menerima tamu-tamunya Jadi beliau ini senantiasa di rumah Kemudian banyak tamu-tamu yang berdatangan Meminta doa kepada Abuya Syari ini Kemudian Abuya Syari memberikan doa Berdoa bersama Jadi hakikatnya karena gusi Allah SWT Namun Konon doa-doa dari Waliullah Nisaya akan semakin mudah diijabah oleh Allah SWT Abuya Syari memiliki sebuah pesantren Namun pesantrennya ini Memiliki sedikit sekali santrinya Karena Sengaja dibatasi santrinya Jadi tidak kurang sekitar 20 orang santri saja Abuya Syari sangat selektif untuk menerima para santri-santrinya Hanya orang-orang terpilih saja yang bisa menyantri atau bisa belajar kepada Abuya Syari ini Karena banyak sekali orang-orang yang datang untuk berguru kepada beliau namun ditolak Salah satunya itu mungkin karena Abuya Syari ini memiliki mata batin yang tajam Atau bahkan mungkin bisa melihat aura seseorang Sehingga orang-orang yang mungkin auranya baik dan selaras Yang mungkin sesuai dengan keinginan dan mata batin dari Abuya Syari ini Sehingga para santri itu diterima untuk belajar kepada beliau Namun bagi para santri bagi para orang-orang yang tidak memiliki kriteria sesuai yang diinginkan oleh Abuya Syari Maka orang-orang tersebut ditolak Tidak diterima menjadi santri Abuya Syari Kurang lebih hanya sekitar 20 orang saja santri yang berada di pesantren yang diasuh oleh Abuya Syari ini Sebagai seorang waliullah yang hidup di usianya yang sangat panjang Yaitu 140 tahun sampai dengan saat sekarang ini Maka Abuya Syari diberikan banyak sekali karomah oleh Allah SWT Berikut saya rangkum beberapa karomah yang dimiliki oleh Abuya Syari Karomah yang pertama mampu membaca masa lalu seseorang Jadi kisah ini diceritakan sendiri oleh Prada DP pada saat beliau menjalani persidangan Yaitu pada tanggal 15 Agustus tahun 2019 yang lampau Prada DP terjerat tindakan telah melanggar hukum Karena beliau telah menghilangkan nyawa seseorang atau telah membuat wafat seseorang Orang itu adalah pacarnya sendiri yang bernama Vera Jadi Prada DP ini karena beliau didorong oleh perasaan cemburu Perasaan yang takut kehilangan Perasaan yang tidak mau kehilangan kekasihnya Tidak mau kehilangan orang yang dia sayangi Namun akhirnya melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan hukum yang berlaku Bahkan beliau ini itu telah membuat wafat pacarnya sendiri yang bernama Vera Mungkin pada saat itu tidak terjadi unsur kesengajaan Namun akhirnya pacarnya ini akhirnya wafat Setelah melihat pacarnya wafat Maka Prada DP merasa sangat panik dan bingung Entah apa yang harus ia lakukan Di tengah kebingungannya Kemudian Prada DP berpikir hendak menyerahkan diri ke kesatuannya Yaitu ke TNI Namun hal tersebut itu dilarang oleh Paman Prada DP yang bernama Dodi Paman Prada DP yang bernama Dodi ini Kemudian membantu pelarian keponakannya Kemudian Paman Prada DP yang bernama Dodi ini Menghubungi temannya dan menceritakan Permasalahan yang sedang dihadapi oleh keponakannya ini Kemudian Imam memberikan saran bahwa Bagaimana jika Prada DP ini pergi ke sebuah pesantren untuk bersembunyi Kemudian Imam ini menghubungi temannya yang bernama Hasanuddin Ia menceritakan bahwa Prada DP sedang mengalami masalah keluarga Dan ingin belajar mengaji Untuk menenangkan hati dan jiwanya Kemudian Hasanuddin memberikan saran Agar Prada DP itu nyantri atau pesantren Di sebuah pesantren yang diasuh oleh Waliullah yang bernama Abu Yasyari Yaitu di daerah Ciomas Banten Kemudian mereka sepakat Akhirnya mereka berangkat menuju ke daerah Banten Tujuan dari Prada DP ini mondok atau nyantri Di pesantren yang diasuh oleh Abu Yasyari Itu adalah selain untuk belajar mengaji dan menenangkan hati dan jiwanya Namun juga untuk bersembunyi Atau mencari tempat persembunyian yang aman Kemudian Prada DP bertemu dengan Abu Yasyari Dan menyampaikan maksud dan keinginannya Untuk nyantri dan belajar ngaji kepada Abu Yasyari Namun sebagai seorang waliullah Abu Yasyari ini ternyata bisa melihat Masa lalu dari Prada DP Karena Prada DP ini sedang dalam buronan Maka Abu Yasyari kemudian menolak Prada DP Untuk menjadi santrinya Beberapa kali Prada DP mencoba meyakinkan Abu Yasyari Agar mau menerimanya sebagai seorang santri Karena beliau ingin belajar mengaji Namun Abu Yasyari tetap menolak Dan tidak menerima Prada DP ini sebagai santrinya Karena kemungkinan Abu Yasyari ini bisa melihat Masa lalu Prada DP Kemudian Prada DP dialihkan ke tempat yang lain Yaitu di tempat salah seorang anak murid dari Abu Yasyari Prada DP kemudian belajar dan nyantri di sana Keterangan ditolaknya Prada DP menjadi murid Abu Yasyari ini Dijelaskan oleh salah seorang majelis hakim pada saat persidangan militer Yaitu Mayor Syawaluddin Sarjana Hukum Begitulah penjelasan dari Mayor Syawaluddin pada saat pengadilan militer Jadi Abu Yasyari ini seolah-olah bisa melihat masa lalu Prada DP Yang beliau ini dalam pencarian Sehingga beliau menolak Kecuali mungkin kalau Prada DP ini sudah benar-benar bertobat Dan menjalani hukumannya Kemudian datang lagi ke situ Dan ingin nyantri kepada beliau Yaitu Abu Yasyari Maka niscaya Abu Yasyari juga Akan menerimanya Karena orang-orang yang mau bertobat Itu insya Allah Abu Yasyari akan menerimanya Sesuai dengan penjelasan Mayor Syawaluddin tadi Kemudian selama di pesantren Prada DP merasa sangat ketakutan Dan dihantui perasaan bersalah Kemudian dihantui oleh Seseorang yang senantiasa mengikutinya Orang itu adalah orang yang ia buat wafat Yaitu Vera pacarnya Prada DP seolah melihat Vera itu terus mengikuti kemanapun ia pergi Terus menakut-nakutinya Sehingga Prada DP merasa sangat takut Dan cemas Dan merasa sangat tertekan Sehingga ia sudah tidak kuat lagi Akhirnya Prada DP menghubungi bibinya Untuk menyerahkan diri Akhirnya bibinya ini menghubungi polisi militer Sehingga Prada DP kemudian dijemput oleh polisi militer Kemudian imam Orang yang membantu pelarian Prada DP Tiba-tiba saja secara misterius Ini wafat Wafatnya itu Tenggelam di sungai dekat Kediaman beliau Wallahualam entah Apa yang terjadi kepada imam ini Dari kisah ini Kita bisa melihat Bahwa seorang waliullah Yaitu Abu Yashari Ini hanya memiliki sedikit sekali santri Kurang lebih sekitar 20 orang santri Dan beliau ini hanya melihat Santri-santri yang memiliki aura baik Santri-santri yang memiliki Keinginan Yang baik untuk belajar Santri-santri yang sesuai dengan Kriteria yang diinginkan oleh Abu Yashari Walaupun mungkin ada santri yang memiliki Harta benda yang banyak Pintar membahas Al-Quran Itu juga ditolak Jika tidak sesuai dengan kriteria Yang diinginkan oleh Abu Yashari Kemungkinan Abu Yashari ini Melihat dari segi auranya Karena manusia itu memiliki aura Ketika aura itu bisa dilihat oleh Orang-orang yang memiliki Mata batin yang sangat baik Aura ini bisa mencerminkan Kepribadian seseorang Aura ini tidak bisa dibohongi Orang itu baik Buruk itu dilihat dari auranya Mungkin Abu Yashari ini bisa melihat aura Aura seseorang Sehingga ketika Prada DP datang Dan dia bisa melihat auranya itu begitu gelap Karena telah melakukan sebuah kejahatan Sehingga Abu Yashari menolak Prada DP Untuk menjadi muridnya Wallahu'alam biso'ab Kemudian karomah yang kedua Toke raksasa dari Ciomas Dikisahkan pada suatu hari Ada seorang tamu yang datang Dari negeri jiran Atau negeri Malaysia Datang berkunjung ke Kediaman Abu Yashari Jadi beliau ini Jauh-jauh datang ke Indonesia Itu hanya untuk mencari tokek Yang berukuran besar Konon beliau ini Ingin cepat kaya Karena ada bisnis tokek Yang konon bisnis ini Bisa membuat kita cepat kaya Bahkan tokek yang berukuran besar Konon bisa dijual dengan harga Sampai miliaran rupiah Kemudian Tamu dari Malaysia ini Mengunjungi Abu Yashari Dan meminta bantuan Untuk dicarikan tokek Yang berukuran besar Kemudian Abu Yashari Menyanggupinya Tunggulah engkau disini Saya akan mengambil dulu tokeknya Kemudian Abu Yashari Menyuruh tamunya ini Untuk menunggu Sementara itu Abu Yashari pergi Untuk mengambil tokek Yang diinginkan oleh tamunya tersebut Beberapa saat kemudian Abu Yashari Kemudian datang kembali Namun ketika Abu Yashari ini kembali Di tangan Abu Yashari Tidak membawa tokek Ataupun Hewan apapun Di tangannya Hanya tangan kosong Dalam hatinya ini Sang tamu ini Kemudian berkata Abah ini katanya Mau ngasih tau saya Tokek yang besar Tapi kok Tangannya gak bawa tokek Tokeknya mana gitu Jadi pertanyaan itu Ada dalam pikiran Tamu tersebut Tiba-tiba saja Perhatian dari sang tamu ini Tertuju kepada Sebuah sosok Yang membuat ia sangat Terkejut sekali Tepat di belakang Abu Yashari berjalan Itu diikuti oleh Seekor reptil Yang sangat besar Seperti komodo Tetapi komodo Yang sangat besar sekali Masih terheran-heran Belum sempat berkata Apa-apa Kemudian Abu Yashari Menghampiri tamu Dari Malaysia tersebut Sembari berkata Nah Ini dia tokeknya Melihat Tokek yang begitu Besar sekali Maka tamu Dari Malaysia ini Merasa ketakutan Dan tidak berani Untuk mengambil tokek tersebut Karena besarnya tokek tersebut Maka beliau takut Kalau beliau Mau Ngambil tokek itu Kalau digigit Tangannya mau jadi apa Makanya Tamu dari Malaysia ini Kemudian Membatalkan niatnya Untuk mencari tokek Yang besar itu Dan dia takut Untuk mendapatkan tokek tersebut Wallahu alami soab Apakah itu Tokek beneran Ataukah mungkin Wujud yang lain Yang disebutkan Seperti tokek Atau sebuah karomah Yang Allah berikan Kepada seorang waliullah Yaitu Abu Yashari Sehingga Di mata tamunya Yaitu tamu yang berada Dari Malaysia ini Tokek itu Begitu besar Kelihatannya Namun Pada saat kejadian itu Juga Disaksikan oleh Para santri Dari Abu Yashari Yang melihat Tokek begitu besar Tokek begitu besar Dan jina Kepada Sang waliullah Abu Yashari Mungkin tujuan Dan maksud baik Dari Abu Yashari Ini ingin mengingatkan Kepada Tamu dari Malaysia ini Bahwa Hendaklah engkau Kalau mau kaya Itu Bisnis lah Sesuatu yang real Jangan bisnis tokek Yang memang itu Belum tentu benar Adanya Kita udah cari Capek-capek Tokek itu Tokek dengan ukuran besar Belum tentu Orang itu Mau membelinya Dengan harga mahal Karena itu Seperti bisnis Aneh Seperti bisnis Bisnis Yang Tidak akan habis-habis Seperti bisnis Orang-orang yang bermimpi Orang-orang yang bermimpi Yang ingin cepat kaya Sekalipun kita bisa Mendapatkan tokek yang besar Maka belum tentu Ada orang yang mau beli Sampai miliaran rupiah Karena bisa jadi Itu hanya Sebatas Iseng-iseng Orang ingin membuat Sebuah bisnis yang besar Yang notabene Belum ada Testimoninya Terjadi Sebuah transaksi Sampai miliaran rupiah Untuk pembelian Seekor tokek Yang besar Mungkin karena rumor Yang berkembang Maka Akhirnya banyak orang Yang mencari tokek Untuk dijual kembali Konon tokek ini Bisa digunakan Untuk obat Konon juga Ada yang mengatakan Bahwa tokek ini Juga bisa digunakan Untuk kosmetik Atau Sebagai peralatan Kecantikan Wallahualam Tetapi yang jelas Mungkin maksud yang diinginkan Oleh Abu Yashari ini Adalah ingin menasehati Tamunya tersebut Bahwa Hendaklah Engkau kalau mau berbisnis Itu yang real-real saja Jangan yang aneh-aneh Apalagi Mencari tokek yang begitu besar Wallahualam Disowab Kemudian Karomah Abu Yashari Yang ketiga Mampu Memindahkan gunung Jadi dikisahkan Di belakang rumah Abu Yashari ini Ada sebuah gunung Yang menjulang Begitu tinggi Letak dan posisi gunung Yang sekarang ini Konon dulunya Bukan berada Di tempat tersebut Dulunya itu Berada di tempat yang lain Namun Dengan karomah Yang diberikan oleh Allah SWT Kepada Abu Yashari Maka Abu Yashari Memindahkan posisi Atau letak Gunung tersebut Tepat di belakang rumahnya Abu Yashari Adalah seorang ulama Yang senantiasa Mengajarkan kepada Mulut-mulutnya Untuk mendekatkan diri Kepada Allah SWT Melalui pendekatan Alam semesta Jadi Beliau ini Senantiasa Belajar tentang alam Entah itu tentang bulan Entah itu tentang matahari Entah itu tentang pegunungan Beliau berpendapat Bahwa dengan kita Mempelajari alam semesta Karena sesungguhnya itu Adalah bukti Dan tanda-tanda Kebesaran Allah SWT Bagi yang berpikir Dengan kita semakin mengenal Alam semesta Maka kita akan semakin mengenal Betapa Maha kuasanya Tuhan kita Betapa Maha segala-galanya Allah SWT Alam semesta ini adalah Salah satu bukti Dari kekuasaan Allah SWT Kemudian Ada satu hal Yang sampai saat ini Itu masih menjadi misterius Yaitu Para pendaki Yang mendaki gunung tersebut Para pendaki Yang mendaki gunung tersebut Itu Mereka yang sampai di atas Atau di puncak bukit gunung itu Itu waktunya berbeda-beda Ada yang bisa sampai Ke puncak gunung tersebut Itu dalam waktu dua hari Ada yang bisa sampai Ke puncak gunung tersebut Dalam waktu satu minggu Bahkan ada yang Bisa sampai ke puncak gunung tersebut Itu dalam waktu Berhari-hari Wallahu alam bisawab Apakah yang terjadi Sehingga Orang yang Mendaki Ke gunung tersebut Itu sampainya Kok berbeda-beda Konon Hal itu Sampai saat ini Masih menjadi Sebuah misteri Namun para sahabatku Apapun yang menjadi Misteri itu adalah Salah satu Kekuasaan dari Allah SWT Allah SWT Maha kuasa Atas segala sesuatu Allah SWT Telah menciptakan Langit Allah SWT Telah menciptakan Bumi Allah SWT Telah menciptakan Gunung Dan Allah SWT Telah menciptakan Ilmu dan misteri Di alam dunia ini Mungkin banyak Misteri-misteri Atau keilmuan-keilmuan Yang belum kita gali Namun Semuanya itu adalah Menjadi rahasia Alam semesta Salah satu Tanda-tanda Kekuasaan Allah SWT Bagi orang-orang Yang berpikir Oleh karena itu Para sahabat-sahabatku Dan para sedulurku Hendaknya Kita semoga Selalu senantiasa Menelengahkan diri Kepada Allah SWT Agar Allah SWT Berkenan Melindungi kita Berkenan Memberikan rahmatnya Kepada kita Berkenan Melimpahkan Rizkinya Kepada kita Berkenan Mengabulkan Doa-doa Dan hajat Yang kita inginkan Yang kita panjatkan Kepada Allah SWT Mungkin demikian saja Ulasan Yang bisa saya sampaikan Pada kesempatan Kali ini Akhir kata Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Allah SWT Kepada Allah SWT